Militer Israel mengatakan pasukannya telah menembak dan membunuh tiga orang Sandra pada Jumat 15 Desember 2023 setelah secara keliru mengidentifikasi mereka sebagai ancaman. Informasi itu dikonfirmasi militer Israel dalam sebuah pernyataan. Militer Israel mengaku sangat menyesal atas terjadinya insiden tragis tersebut. Tentara mengidentifikasi para Sandra sebagai Yotam Haim dan Alon Shamris, keduanya diculik dari Kibuts Kfar Aza selama serangan Hamas pada 7 Oktober, dan Samir El Talalka yang diculik dari Kibuts Niram. Perdana Menteri Benjamin Netnyahu menyebutkan seluruh negara Israel berduka malam ini. Jurubicara Angkatan Darat Israel Daniel Hagari mengatakan bahwa militer memikul tanggung jawab atas semua yang terjadi. Hagari mengaku belum mengetahui detail terjadinya penembakan tentara Israel terhadap warganya sendiri. Hamas dilaporkan telah menculik sekitar 250 Sandra dalam serangan 7 Oktober terhadap Israel. Israel juga menyebutkan serangan Hamas tersebut telah menewaskan 1.139 orang. Sementara itu, perang yang dilancarkan Israel sebagai pembalasan terhadap kelompok tersebut telah menewaskan lebih dari 18.700 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Pemerintah Israel telah berulang kali menyatakan bahwa membawa pulang semua Sandra adalah salah satu tujuan utama perang.